Oke kita merayakan lesu banget enggak juga karena yang punya tradisi itu udah hilang Tradisi apa? Tinggal Aaron Kanet, tradisi runner-up Johan Zarco udah keluar dari klub, Oncu udah keluar dari klub Cuma ada pemain baru, Manu Gonzalez The new team member of Grazini as a rider ya Nomor satu aku mau ingat Tahun, eh tahun, hari kemarin tanggal 23 itu adalah aniversari Simoncelli Marco Simoncelli yang meninggal tanggal 23 Oktober 2011 Di Sij, sirkuit internasional Sepang Di Sepang, Sepang International Circuit Aku mau ingat karena masih sampai sekarang dia adalah Salah satu pembalap yang favorit karena itu masa depannya Kalau dia gak meninggal itu sangat Pembalap what if ya? Iya dan aku mau ingat kepada orang, teman-teman yang di rumah Kalau misalnya punya kesempatan untuk pergi ke Coriano Itu adalah kampungnya dia sendiri Disitu adalah museum Yang sebenarnya saya udah visit Dan museum itu sangat-sangat bagus untuk Dilihat karena disitu banyak ceritanya dan historinya Marco semuanya Dan selain itu aku juga mau Say happy birthday to Danilo Petrucci Karena hari ini dia ulang tahun, umur ketiga-tiga Oke Sama satu special lagi Welcome back to Mr. Iannone Balik ke Superbike Ke Superbike dengan tim Go11 Udah sign, jadi tahun depan kita ekspetasi championship dengan penuh dengan nama-nama yang bagus banget Dan Iannone juga baru 33 tahun ya Betul, baru-baru masih muda dan masih bisa perform dan masih bisa Meskipun untuk perlu waktu sedikit Untuk refreshing ya Ya dapat kembali speednya Tapi saya yakin bahwa dia karena punya talenta yang luar biasa Dia pasti akan Dari setenang musim ke depan Pasti kita mulai lihat performa yang Keinginan dari kita semua Oke kita start dari GP yang sangat-sangat Menarik Menarik dan aneh Karena banyak sekali yang terjadi Nomor satu ya aku mau bilang pertama kali bahwa Race Direction ambil keputusan yang tepat semua kali ini Setelah sekian lama akhirnya benar Sangat bagus, sangat bagus Kita harus sangkat topik Kalau harus sangkat topik Karena kemarin dia ambil keputusan Yang sangat cerdas yang pindahin swap Ya race utama di hari Sabtu dan sprint race di hari Sebenarnya bukan race direction Itu adalah bagian badan meteorologi dan geofisika Ya tapi race direction ambil keputusan yang pas Karena apa namanya Itu untuk Martin Kalau misalnya di cancel Seperti ternyata di cancel Lebih berat kalau di cancel main race Daripada sprint race Karena ponnya lebih banyak Meskipun Kepada dia Pilihan yang sangat Bisa dibilang pilihan yang sangat Enggak pinter Yang membawa dia Kalah kemarin Aku mau analisa ini Karena kan banyak hal Ini udah yang keberapa kalinya loh Iya Banyak hal yang terjadi Di pilihan dia Siapa yang punya suara terakhir Untuk pilih ban Di MotoGP Biar panas Itu 99,9% Dari pembalap sendiri Jadi Dan itu menurut saya Rada Aku gak mau bilang kata Ya stupid boleh bilang ya Rada bego ya Kenapa? Karena pembalap itu Meskipun kuat Meskipun dia ngerti Karena dia bawa motor sendiri Tapi ada teknologi Ada data Ada matematika Ya Yang bisa kita pakai Untuk tahu Kalau ban tersebut Bisa selesai race Atau tidak Dan kebetulan Michelin sendiri 5 minit sebelum Sudah bilang Dia sudah bilang kepada semua pembalap Dengan soft belakang Gak akan bisa selesai race Dia udah kasih Dia udah kasih warning Tapi ada dua pembalap yang pakai loh Selain Mir Ya tapi saya kasih tahu kenapa Apa bedanya Ada bedanya Jauh bedanya Satu lagi Mister Gigi Dalinya Kasih tahu juga Bahwa Itu pilihan itu Rada Extreme Risk Risk Tapi aku lihat Bahwa Martin Gak mau dengar apapun Dan ambil keputusan sendiri Karena sampai last minute Dia tutup Ban belakang Karena dia gak mau kasih tahu Ban yang mana Yang dia pakai Sebetulnya sih Semuanya udah tahu Karena Michelin sendiri 5 minit sebelumnya Udah kasih tahu sama pembalap Yang lain juga Pilihan pembalap Masih-masih Oke Kenapa Saya bilang Itu bisa tahu Dari datanya Kalau kita bicara Zaman dulu bro Kalau kita bicara Saya ingat dulu Eddie Lawson Selalu ambil keputusan Untuk pakai Pilih ban Berbeda sekali Daripada yang lain Selalu softer Karena zaman dulu Dia bisa kabur Jauh sekali Dan itu bisa menang Tapi kita lagi Banding dua motor yang Sama Jauh banget Yang zaman dulu Sampai sekarang itu kan Teknologi udah majunya Ternah mati Zaman dulu gak ada data Sebetulnya ya Yang sesempurna Dan se Ada data Tapi gak se Tweet Bahkan sampai tahun 2007 Aja kan ban itu Ada dua pabrikan Jadi data pun berbeda Kalau sekarang kan cuma satu Betul Apa yang terjadi Di ban Martin itu sebetulnya Kenapa saya bilang Bisa dikalkulasi Karena itu Ban itu adalah Struktur ban Adalah strukturnya Terus adalah Treadnya Treadnya itu adalah Kebanyakan Rubber Atau karet Yang dipakai Sampai dia bisa habis Oke Misalnya Tread itu Misalnya Satu senti Seperti lubang Ya Tread itu Itu adalah Karetnya Nah disini gak ada Ya itu Tread itu Kalau mereka bentukin lubang Ketika lubangnya itu Sudah habis Berarti ban Sudah habis itu kelihatan Betul Tread itu adalah Berapa mili lah Atau sampai satu senti Saya gak tau di MotoGP Sekarang sempurna Berapa banyak Treadnya Tapi kan Kalau mereka testing Waktu di free practice Itu dia tau Dalam satu lab Turun Berapa mili Itu berapa mili 0, berapa mili 0, berapa mili Atau berapa banyak lah Bisa dibilang Karena kita bukan insinyur Dan gak tau sempurna Tapi aku gak ngerti Tinggal dikaliin Data itu Berapa kali lab Dengan berapa kali lab Dan kamu tau Turunnya berapa Apa yang terjadi Kepada Martin Terakhir ini Yang saya bisa baca Dan saya lihat Karena Martin Terakhir ini Jauh lebih cepat Daripada Peko Itu fakta Itu bukan Itu pebalap yang paling cepat Sekarang di MotoGP Adalah Martin Tapi menurut saya Dia sedikit Over confidence Sedikit terlalu pede Sedikit terlalu sombong Karena dia mau jauhin Semuanya Dan menang dengan Aman Apalagi yang habis Yang terjadi di Mandalika Meskipun situasi Berbeda sekali Meskipun dia pake Bansoft Di depan Tapi karena kotor Bukan cuman itu Karena Tracknya berbeda Gripnya beda Di Mandalika Gripnya kurang Dibanding Apa namanya Filipa Elan Dan itu paling Paling ngegrip Paling abrasif Betul Jadi kalau gripnya kurang Kita cari kompaun Yang lebih soft Supaya gripnya Lebih bagus Dan Ban depan Sebetulnya Kalau ban belakang Gak habis Dia gak akan habis Terlalu banyak Atau signifikan Dia mulai habis Kalau ban belakang Habis Dia mulai spinning Dia gak ada Dia gak ada grip lagi Dia gak ada praksi lagi Dia mendorong Beratnya Ke roda yang di depan Mendorong terus Sampai dia jadi Habis Habis Karena kan temperaturnya Justru Kemarin Di Filipa Elan Sangat dingin Dan selain itu Dia kan di depan Dan pressure Kan tau sendiri Aman Di belakang Jadi Dan yang lucunya Bro Lucunya bahwa Di FP2 Dia keluar dengan Ban soft Dan dia tes Sparrow dengan Berapa lap Dan dia juga Keluar dengan Ban medium Dan bedanya Bang Waktu Antara soft Sama medium Cuman 0.1 0.2 Artinya apa Kalau Martin Dengan Mental Kayak sekarang ini Mental Menang San juara Dia keluar dengan Ban medium Kemarin Dia menang Dia jauh Menang Jadi kesalahan ini Kesalahan ini Besar sekali Kesalahannya bukan Martin Dia bilang sesuatu Ya aku itu Berharap Bahwa di tim saya Ada orang yang Lebih keras Yang bisa kasih tau Sama saya Tapi pilihan Terakhir itu Adalah di kamu Tapi saya setuju Ini sangat konyol Bahwa Tidak ada Satu figur Atau Karena kan mereka Punya juga Orang Kamu tau kan Di setiap tim Ada orang khusus Insinyur khusus Khusus ban Iya Mereka seriusnya Mereka putusnya Kamu jangan Kamu gak boleh pakai ban ini Karena ban ini Gak bisa Sampai habis Kalau misalnya Martin Dia bilang Dia kayaknya Apa namanya Ada suara Bilang Kalau ada orang Yang lebih keras Sama saya Sebetulnya mungkin Saya bisa pakai Tapi Insinyur ban itu Di luar tim Jadi memang Iya dari Michelin Tapi Tapi bro Tapi Tapi juga Borsoi Borsoi seharusnya Kan Sedikit lebih keras Mereka tau Semuanya di tim tau Borsoi juga bilang Kita tau bahwa ban itu Sulit Mungkin Martin Karena over confidence Memikir bahwa Dia bisa Cukup bikin gap Gap yang 8 sekon 9 sekon Atau 10 sekon Jadi Ketika habis Dia masih ada Sisa waktu Masih ada Sisa waktu Tapi itu Kayak zaman dulu Edi Luzun itu Iya Tapi terlalu beresiko Tapi Tapi itu terlalu beresiko Kalau saya ya bro Kalau kamu Pekobanya ya Dan saya Jorge Martin Aku lihat Apa yang kamu Lakukan Kalau misalnya 100% Selain nanti kita bicara Siapa yang pakai Soft-soft juga 100% orang Yang pakai Ban Semuanya medium Semuanya Semua Semua Kecuali Kecuali market Semuanya medium Mikir dong Kok saya sendiri Ambil soft Peko pakai apa You are Kamu lagi Lawan Peko Banyaya Untuk championship ini Ini belum kalah dia ya Masih ada Banyak race Dan masih ada Banyak point Tetapi Mentally itu Kebaran itu Ini aku lihat Martin yang berbeda Dari Dari Mandalika Waktu jatuh Waktu jatuh Dia masih penuh Dengan PD Waktu kemarin Rada sedih Rada Kena mentalnya Sedikit Karena Peko lakukan Sesuatu yang Extraordinari Di lab terakhir Ya nanti kita bahas Kenapa Mark Marquez Pilihannya juga Sama Dia nothing Tulus bro Dia nothing Bahkan Martinnya sendiri Sudah nothing Tulus Dia bilang Aku dengar wawancara Dia bilang Kalau saya Lihat Martin Pakai soft-soft Saya juga pakai Soft-soft Kenapa Karena untuk saya Selesai di posisi Nomor 10 Atau selesai Di posisi Nomor 15 Gak ada bedanya Tapi saya ambil Risiko Siapa tahu Siapa tahu Bahwa dengan Pilihan itu Masih bisa Sampai akhir Risiko Ternyata tidak Siapa peduli Dan itu Masuk akal Kalau pembalap Nothing Tulus Dia harus coba Sesuatu yang Berbeda Supaya dia Dapat faktor Yang siapa tahu Dan Aji Mumbung Buat ngetes Ya jadi Gak bisa dibanding Pilihan market Saya ngerti Pilihan Martin Aku gak ngerti Dan Masalahnya gini bro Waktu dia dapat 3 sampai 4 sekon Leading Dia disitu aja Habis itu Dia gak bisa gap lagi Dia gak gap lagi Dan Di lab nomor 20 21 Dia udah mulai drop Dia kemarin bilang Ya tapi kalau Misalnya Risinya selesai Satu lab sebelumnya Saya juara Dan semuanya akan bilang Saya pinter Tapi masalahnya Enggak Gak terjadi Kamu bego Masalahnya gak terjadi Jadi Tidak apa-apa Menurut saya Menurut saya Sekarang ini Pembalap paling kencang Di MotoGP Yang punya speed Yang punya confidence Tetap Adalah Jorge Martin Tetapi sekarang Secara mental Rada hati-hati Aku boleh Boleh dong Masa gak boleh Enggak Boleh minta duit Enggak Boleh kan Minta duit boleh Minta komisi Enggak jadi gini Kita tahu Martin Dari dia masih Fight sama Dijah Di 2018 Aku bisa prediksi Kalau sampai Di Pailan Buriram Dia kehilangan Poin lagi Dari Peko Banyaya Walaupun secara Matematik itu Sampai akan seri terakhir Kalau dia kehilangan Poin Pandu Kameramen ya Ini part of the game Oke Kalau dia sampai Kehilangan poin Itu dapat telepon Dari Jorge Martin Dari Jorge Martin Marah-marah Terus Championship selesai Walaupun secara matematis Enggak Kenapa Mental Penyakit Martin adalah Ketika dia lagi top Dia top banget Begitu dia lagi drop Dia drop banget Ini mengingatkan aku sama Waktu dia fight Sama Bastianini Dia lagi bagus Begitu Bastianini Dengalahin dia Sekali Tapi bro Dia udah pernah jadi Juara dunia Peko juga sudah Pernah jadi juara dunia Itu masalahnya Bukan Martin Ya kalau Peko itu Beda cerita Peko tuh Nanti kita bicara Kenapa dia luar Dia fantastis Dia seharusnya Udah tau Gimana caranya Memanage situasi Dengan ini Karena dia pernah Lawan Marco Bezzecki Di Moto3 Dan mereka Sangat dekat poin Tapi dia Bisa bikin gap Mental gap Dan menang terus Karena dia over confidence Dan dia bisa di juara dunia Jadi aku Masih bisa bilang Ya kamu benar Kalau dia sekali lagi Bikin Salah Selesai loh Ini selesai Aku yakin Yakin juga Tapi dia Makanya dia gak boleh Bikin kesalahan Sekarang dia Dia seharusnya Udah dari Kemarin ini Di Phillip Island Dia seharusnya Itu udah Oke lah Peko pake medium Aku udah coba medium Di FP2 Waktunya saya Udah kencang sekali Dia udah bilang Aku confidence juga Dengan medium Ya kenapa Lo milih Kamu liat sendiri Dengan medium Mister Johan Zarko Lakukan apa Kalau dia memang Spesialis di lap Iya tapi bro Oh ya Dia banyak Masih banyak Sekali Waktu abis race itu Traksion sampai Tikunggan terakhir Dia masih bisa Gap sama Peko Artinya apa The professor Ya dia Dia gak timat Team mate sendiri Lo yang pake medium Lo Liat dong sedikit Nah dia bisa jadi Juara race Oke lah Bisa kesalahan Tapi Kita lihat nanti Yang saya mau Analisa lagi Sekarang ini bro Itu sebetulnya Lap terakhir Dan Bagaimana Peko Jadi Orang cerdas Dan bagaimana Peko itu Kenapa Peko itu Adalah Sanjuara Dan kenapa Peko itu Adalah Juara dunia Karena di lap Yang terakhir Yang sangat sulit Di tikunggan Yang sangat Bahaya Dimana Dia cuma Punya Satu lubang Dia itu Ambil Keputusan Dalam Waktunya Cepat sekali Dengan Apa namanya Space Yang sangat Tipis Dia itu Kayak Cobra bro Ya Dia punya Linca Dari Cobra Dan dia Bait Masuk Seperti Gak ada Besoknya Masuk Seperti Gak ada Besoknya Gak ada Satu menit Lagi Dan dia Kalau kamu Lihat Aku lihat Foto-foto Dari Helikopter Kita lihat Juga Kalau kamu Lihat Dia link Di Bait Dia Ekstrem Sampai Bawah Dimana Dija Ada Disitu Nanti kita Bicara khusus Soal Dija Kita khusus Ada Dimana Dija Itu Sendiri Harus Angkat Motor Sedikit Kalau Enggak Peco Bisa Kena Dia Masuk Dan Dia Hampir Over T juga Zarko Meskipun Zarko Punya Banyak Lebih Karena Jangan Salah bro Sepertinya Peco Dan Brad Binder Juga Abis Apalagi Brad Binder Tetapi Gak Sehabis Jorge Martin Mereka Sendiri Dengan Pilihan Yang Dengan Kompon Yang Lebih Keras Daripada Martin Aja Udah Dilimit Apalagi Martin Di delapan Tikungan Terakhir Dia Kacau Balau Udah Gak Bisa Belok Sama Sekali Dan Dia Gak Punya Traksi Sampai Di tikungan Terakhir Brad Binder Di Belakang Keluar Di tikungan Terakhir Dia Punya Traksi Traksi Itu Apa Roda Belakang Martin Udah Gak Ada Gak Ada Karet Sama Sekali Dia Spinning Jatinya Gak Sementara Binder Gini Jadi Jadi Brad Binder Sebetulnya Juga Lakukan Race Yang Fantastik Cuman Awal Awalnya Dia Juga Bikin Kesalahan Dia Mau Kabur Dan Ikutin Apa Namanya Dimana Kenapa Saya bilang Peco Cerdas Selain Dia Ambil Keputusan Dan Riziko Untuk Selasai Di depan Martin Dan Hampir Menang Race Peco Johan Zarco Brad Binder Eh sorry Peco Johan Zarco Dan Dija Mereka Gak jadi Rakus Baktu Lihat Brad Binder Sama Martin Kabur Mereka Tahan Dulu Mereka Bilang Oke lah Race Ini Masih 27 Lap Race Ini Kan Masih Lama Selasai Oke Jadi Apa Bedanya Antara Peco Sama Martin Oke Martin Paling Capat Tapi Poinnya Itu Dapatnya Di Race Kepinteran Dari Peco Adalah Cara Dia Mensiap Motor Untuk Race Dan Memanaj Race Dan Ban Waktu Race Itu Crazy bro Kemarin Sempurna Lagi Kemarin Dia Selesai Boleh Aja Bilang Martin Paling Cepat Tapi Peco Selesai Didepat Artinya Apa Ini Yang Ketenangan Yang Kesalahan Dari Tim Utama Dari Peco Kemarin Juga Menurut Saya Di Di Kualifikasi Waktu Di free Practice Juga Dia Terlalu Maksa Pake Ban Medium Untuk Setup Motor Khusus Untuk Race Dan Dia Hampir Juga Gak Masuk Di Q2 Dia Harus Lewat Q1 Lagi Sama Yang Seperti Terjadi Di Kalau Martin Udah Langsung Dapat Setup Dan Langsung Dorong Karena Dia Lagi On Fire Peco Sama Tim Untuk Nyampe Itu Perlu Waktu Lebih Which Is Normal Kadang-kadang Karena Punya Strategi Yang Berbeda Tetapi Peco Ini Apa Namanya Akhirnya Di Race Itu Selalu Dapat Maksimal Makanya Saya Bilang Ini Adalah San Juara Makanya Saya Bilang Ini Adalah Apa Namanya Juara Dunia Dan Bukan Berarti Dengan Ini Aku Bilang Pasti Peco Jadi Juara Dunia Karena Faktor Dengan Race Segitu Banyak Dan Segitu Datang Dekat Apapun Yang Bisa Terjadi Tapi Untuk Sementara Dia Masih Leading 27 Point Jadi Chapeau Untuk Peco Banyaya Dan Aku Chapeau Untuk Yohan Zarko Yang Akhirnya Kita Bisa Saksikan Backflip Kalau Dia Di Sepang Dulu Pena Backflip 2019 Yang Paling Saya Takus Waktu Backflip Pertama Karena Yang Terakhir Dia 7 Tahun Sebelumnya Terus Saya Bila Masih Bisa Gak Setua Ini Bikin Backflip Tanpa Masalah Dan Waktu Pertama Bikin Oke Temboknya Rada Tinggi Tapi Rada Goyang Kamu Lihat Waktu Dia Lending Juga Harus Taruh Tangganya Tapi Habis Dia Backflip Ulang Di Atas Motor Tapi Dia Sempurna Jadi Aku Sebetulnya Bro Dari Sebagai Pengamar MotoGP Sebagai Pengamar Balapan Motor Aku Senang Sekali Kemarin Yohan Menang Kenapa Saya Senang Sekali Karena Saya Rasa Dia Pantas Untuk Jadi Masa Orang Yang Dapat 19 Podium 19 Podium Gak Pernah Menang Menang Dan Kita Tahu Sendiri Dimana Pindah Dia Tahun Depan Kecil Untuk Backflip Jadi Mungkin Dari Sekarang Ini Seorang Yohan Zarko Dapat Klik Klik Kalau Kamu Menang Race Di MotoGP Kamu Dapat Klik Yang Berbeda Karena Kamu Lebih Pede Karena Kamu Saya Juga Bisa Kalahin Peko Dan Kalahin Martin Karena Jangan Salah Guys Kemarin Yohan Zarko Kalahin Seorang Peko Banyaya Dan kalahin Seorang Jorge Martin Dan Ini Mister Yohan Itu Dua kali Juara Dunia Dan Ambil Keputusan Untuk Pindah Di LCR Nanti Nanti Anak Sesuatu Yang Saya Mau Cerita Soal Onda Yang Apa Yang Terjadi Di Dunia Onda Yang Ini Kenapa Satu Lagi Yang Kita Harus Hormatin Kemarin Habis Habisan Itu Ada Mr. Dijak Fabio Kenapa Nomor Satu Karena Terakhir Ini Udah Kelihatan Bahwa Dia Udah Mulai Ngeklik Ngeklik Oke Kalau Tahun Lalu Dia Dapat Pole Position Di Mujelo Dalam Kondisi Mix Yang Sangat Sulit Dan Dia Extraordinari Tapi Tahun Lalu Dia Punya Apa Namanya Performa Yang Sangat Lebih Turun Daripada Naik Juga Karena Harus Mengerti Satu Yang Mungkin Tidak Tau Di Rumah Bahwa Kru Sendiri Tim Sendiri Dia Baru Semua Jadinya Cuma Tahun Ini Dia Dapat Cerk Tahun Ini Dia Udah Mulai Klik Tahun Ini Dan Race Kemaren Kamu Tau Nggak Kalau DJ Selalu Punya Struggle Dan Masalah Di Start Karena Peco Banyaya Zarko Dan Yang lain Lain Mereka Punya Whole Shot Baru Yang Jauh Lebih Bisa Turun Dan Lebih 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 Tidak Kan Dulu Yang Start Bagus Adalah KTM Sejak Itu Ducati Keluarin Dari Whole Shot Baru Dan Baru Dikasih Dikasih Sama Ducati Makanya Dia kemarin Startnya Bagus 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 Ducati Cerdas Bro Ducati Cerdas Sekali Kenapa Dia Kasih Kepada Tiba Tiba Kasih Kepada Fabio Nomor Satu Karena Dia Bisa Bantu Seperti Kemaren Dia Makan Poin Dia Makan Poin Kemaren Dia Urutan Tiga Bro Dia Makan Poin Martin Kalau Dia Pakai All Shot Mana Mungkin Dia Bisa Start Karena Kalau Gak Start Dari Depan Dan Ikuti Grup Depan Dari Awal Nanti Susah Untuk Yusuf Bro Jadi Selain Dija Extraordinari Selain Dija Terakhir Ini Lagi Perform Juga Karena Dia Udah Tau Bahwa Dia Gak Punya Sit Dan Dia Harus Kasih Extra Dia Punya Motivasi Extra Untuk Perform Supaya Dia Bisa Mendapat Sit Supaya Dia Dan Saya Berharap Bahwa Dia Dapat Karena Dengan Terakhir Ini Dia Lagi Lakukan Pembalap Kayak Begini Kan Perlu Dan Harus Ada Di Moto GP Dan Masih muda Banget Cuma 24 25 Saya Lupa Kemarin Dia Juga Fight Luar Biasa Sama San Juara Sama Peko Banyaya Dua Kali Juara Dunia Di Moto GP Sama Di Moto 2 Sama Jorge Martin Calon Juara Dunia Dan Juara Dunia Di Moto Dari Dulu Memang Perlu Waktu Untuk Sampai Di Moto 3 Tahu Sendiri Waktu Di Grezini Sama Jadi Team Jorge Martin Dia Perlu Orang Yang Sangat Humble Yang Belajar Untuk Mendapat Dan Agak Mirip Dengan Ini Sebenarnya Dia Versi Di Bawah Sedikit Antara Alex Marquez Dan Luka Marini Betul Waktu Tapi Nanti Kalau Seperti Di Moto 3 Dia Pernah Jadi Runner Up Moto 3 Dia Menang Race Di Moto 2 Kalau Kamu Tuh Gak Bagus Gak Mungkin Bisa Menang Race Artinya Apa Jangan Salah Dia Di Tahun Kedua Dia Udah Bisa Podium Dan Untuk Menang Race Peko Perlu 2,5 Tahun Tunggu Dulu Kita Bicara Peko Zarko Apa Kabar Makanya Jadi Perlu Berapa Oke Tapi Paling Minimal Aku Zarko Waktu Dia Di Tek 3 Tahun Pertama Dari Moto Tour Lassun Bagus Jadi Kalau Zarko Lebih Explosif Mungkin Mungkin Di Japer Lebih Banyak Waktu Tapi Sekarang Dia Apanam Tunggu Dengan Bantunya Juga Dari Main Factory Dengan All Shot Device Yang The Edition Edisi Yang Paling Trakhir Dia Masih Bisa Perfum Dan Saya Dari Sampai Dari Sekarang Sampai Terakhir Dan Berarah Besar Dia Itu Bisa Dapat Seat Di MotoGP Nanti Kita Bicara Soal Seat Sekarang Apa Namanya Saya Mau Bicara Sedikit Performa Dari Dari KTM KTM Itu Performanya Bagus Cuman Dengan Satu Orang Itu Namanya Bibi Bibi Besar Meskipun Kemarin Punya Kesalahan Berhitung Juga Karena Awal-awalnya Dia Mau Ikuti Martin Dan Dia Rada Abis Banyak Makanya Dia Selesai Di Belakang Empat Tetapi Kalau Kamu Lihat Di Sprint Race Selalu Ada Brad Biner Kemarin Saya Ekspetasi Untuk Jack Miller Sebetulnya Sedikit Lebih Bagus Daripada Biasa Kenapa Motornya Nggak Jelek Dan Dia Main Di Rumah Sendiri Tapi Jelek Lagi Aprilia Ini Mau Analisa Sedikit Aprilia Itu Jelek Banget Di Free Practice Bisa Paling Didepan Di Track Dimana Amaverick Vinales Itu Selalu Sempurna Dan Pernah Menang Dengan Yamaha Tahun 2019 Dan Lagi Bagus Dari Mandalika Bagus Dia Lagi Bagus Dari Mandalika Karena Performa Bagus Motornya Seperti Bagus Di Free Practice Dia Di War Up Dia Paling Depan Di War Up Tapi Di Race Mengilangan Selesai Di Posisi Nomor Sebelas Sama Juga Alex Spargaro Dengan Motor KB Gini Kalau Bisa Dibanding Meskipun Tahun Ini Dia Udah Juara Dua Kali Tapi Performa Dia Jauh Lebih Jelek Daripada Tahun Lalu Masalahnya Di Motor Kalau Saya Bila Motor Motor Timnya Masih Kurang Pengalaman Memang Ada Masalah Teknik Tapi Saya Rasa Pembalap 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 Berdua Itu Tidak Up To Level Untuk Punya Konsistensi Untuk Jadi Juara Dunia Menurut Saya Motor Udah Hampir Kesana Tapi Pembalap Ketinggalan Aku Tidak Bisa Terima Seorang Fenomena Yang Semua Orang Bilang Dia Paling Bagus Karena Punya Talent Bagus Smart Market 2017 Orang Bila Dari Dulu Tapi Dari Dulu Kita Masih Tunggu Dan Tunggu Dan Tunggu Dan Tunggu Dan Tunggu Dan Gak Pernah Ya Gimana Bro Kalau Itu Aku Mengingatkan Dia Terhadap Satu Pemain Sepak Bola Asal Brazil Ya Itu Siapa Yang Sekarang Di Liga Saudi Masih Buda Juga Tebak Aja Sendiri The Prince Who Never Became King Ya Siapa Aku Kurang Tau Bola Ne Neymar Oh Ya Neymar Ya Betul Sama Persis Betul Betul Aku Aku Enggerti Si Kalau Masih Maribola Kemarin Waktu Habis Balapan Di Wawancara Rada Kecewa Sekali Rada Sedikan Dan Mereka Harus Sedih Dan Harus Kecewa Kalau Menurut Saya Si Kalau Saya Mereka Untuk Tahun 2025 Karena Masih Ada Kontrak Untuk Tahun Depan Saya Serius Mikir Untuk Coba Ambil Fabio Quartararo Mereka Udah Bicara Sama Fabio Tapi Untuk Ambil Fabio Perlu Ini Dan Menurut Saya Bisa Lakukan Itu Apri Lihat Kenapa Bro Kalau Misalnya Sekarang Binyales Sama Alex Cau Dia Ambil Fabio Dengan Gaji Yang Seharusnya Dan Dia Bawa Satu Pembalap Muda Dari Moto2 Untuk Belajar Jadinya Yang di Moto2 Bayarnya Murah Murah Sekali Yang Duitnya Semuanya Difokuskan Kepada Fabio Tapi Dengan Orang Seperti Fabio Yang Juara Dunia Yang San Juara Karena Dia Masih Punya Talenta Masih Bisa Menurut saya Fight Untuk The Title Satu Lagi Yang Kita Harus Meskipun Kemarin Performans Gak Sebagus Dibanding Mandalika Itu Adalah Marco Bezeki Karena Oke Selasai Di Posisi Nomor Enam Dengan Hampir Sembilan Detik Dari Dari Ivan Zarco Tetapi Kemarin Dia Sovere A lot Karena Kondisi Treks Sangat Dingin Kondisi Darah Sangat Dingin Dan Dia Bilang Ininya Terasa Banget Dan Lebih sakit Daripada Dibanding Mandalika Dimana Cuaca Panas Tidak Tidak Ada Kontraksi Kalo Meme Otot Ketika Tulang Tulang Bro Kalo Tulang Kalo Dingin Terasa Banget Apalagi Kalo Saya Sekarang Dengan Umur Segini Pindah Balik Ke Itali Bisa Nilu Semua Jadi Kalo Duduk Begini Bisa Dua Hari Tapi Pasti Cobain Aja Kalian Dipuncak Aja Pasti Terasa Banget Tapi Tapi Sya Pola Sama Sama Bezeki Karena Meskipun Dia Dalam Segala Macem Masalah Dia Bisa Gimana Tentang Lord Johan Mir Bro Johan Mir Ini Adalah Kalo Kalo Kita Bicara Johan Mir Johan Mir Ini Aku Bicara Khusus Johan Mir Ini Kalo Kamu Bawa Mobil Kamu Lupa Rem Tangan Itu Gak Bisa Maju Tapi Gak Itu Kayaknya Begitu Dan Dia Mulai Ini Bukan Dari Dari Sini Sebetulnya Dari Tahun Terakhir Suzuki Dimana Rins Bisa Dua Kali Juara Dia Tidak Perform Ini Adalah Pembalap Yang Kena Mental Pembalap Dimana Dia Naik Di Factory Team Honda Repsol Dan Gak Bisa Perform Karena Motor Dan Dia Itu Makin Turun Makin Sedih Ini Seharusnya Ini Pembalap Yang Bagus Pembalap Dua Kali Juara Dunia Seharusnya Itu Kerjaan Dari Tim Sendiri Dari Orang Yang Dekat Dia Sendiri Untuk Membawa Dia Kembali Mirian Seharusnya Tapi Saya Rasa Di Tim Repsol Ini Susah Terjadi Kalau Seorang Puig Masih Ada Disitu Masih Ada Disitu Nanti Saya Juga Mau kasih Tahu Kenapa Puig Itu Tukang Windscreen Jadi Kalau Kalian Mau Nyari Windscreen Cari Merek Puy Itu Bagus Dan Satu Lagi Yang Saya Mau tambahin Bicara sedikit Soal Performa Dari Fabio Dan Mark Yang Selesai 14 Sama 15 Sangat Jelek Dan Buruk Banget Dimana Di Track Yang Sangat Teknikal Di Track Dimana Aku Berhospitasi Nanti Aku Bicara Basen Ini Juga Berhospitasi Apa Namanya Mereka Performa Lebih Bagus Karena Skillnya Itu Di Philippine Sangat 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 Tapi Mereka Juga Udah Tarik Rem Rem Tangan Karena Fabio Lagi Kesel Banget Dan Performa Yamaha Sama Onda Enggak Seperti Ini Sebetulnya Bro Enggak Sejelek Ini Menurut Saya Sejelek Ini Karena Dua Pembalap Utama Ini Udah Kesel Banget Udah Masa Bodoh Mark Itu Juga Bisa Tentai Tapi Udah Tau Kalau Kamu Juga Pake Bans Udah Coba Fight Di Depan Tapi Setiap Dikungan Udah Mau Jatuh Ya Lama Lama Ya Tarik Udah Bomat Bodo Amat Tarik Rem Tangan Kalau Tarik Terlalu Cepat Kadang Angkat 8 Donat Jadi Satu Lagi Kenapa Performa Bastian Ini Kayak Begini Padahal Keliatannya Di Mandali Dia Udah Balik Lagi Udah Bagus Banget Dia Dapat Best Lab Kalau Dia Dari Awal Tidak Keluar Dia Bisa Fight Menang Race Malah Dia Kalau Hitung Waktunya Dia Juara Kenapa Bro Itu Normal Kenapa Karena Dia Belum Dapat Sebetulnya Dari Awal Season Ini Dia Minta Dari GP 21 Ke GP 24 Eh Sorry GP 23 Berarti Yang 22 Kan Ya Meskipun Dikasih Beberapa Super Part Tahun Lalu Tapi Nggak Sama Dengan Dengan Peko Dia Belum Dapat Apa Namanya Feeling Yang Bagus Dengan Motor Yang Baru Ini Karena Terus Teran Aja Motor GP 23 Ini Beda Sekali Dari GP 22 Karena Apa Motornya Bastien Itu GP 21 21 Dan Langsung Ke 23 Jadi Dia Lompat Satu Tahun Dan Waktu Dia Start Dengan Segala Macem Masalah Dengan Marini Tabrak Dia Dia Baunya Cedera Lama Sekali Tiga Bulan Balik Langsung Cedera Lagi Kaki Sama Tangan Dan Segala Macem Kenapa Dia Motornya Belum Pegang Meskipun Dia Step Dia Lagi Mendingan Tapi Di Mandalika Dimana Ada Track Yang Nggak Se Teknik Philip Island Dimana Perlu Speed Ditikungan 67 Bro Lihat aja Nggak Kalau Kamu Lihat Tombor Nggak Mereka Bawa Motor Crazy Sangat Fast Dimana Motor Itu Yang Feeling Dari Motor Atau Feedback Dari Motor Penting Sekali Untuk Bisa Masuk Di Tingungan Segitu Kencan Dengan Biji Besar Disitu Mas Janini Balik Lagi Dengan Masalah Motor Setup Belum Sempurna Confidence Belum Di track Seperti Philip Island Dia Nggak Bisa Perform Itu Aja Aku Masih Bisa Pikir Dan Saya Pikir Bahwa Dia Udah Step Up Dan Di race Yang Akan Datang Dia Mendingan Tapi Ini Juga Sama Kayak Amir Ini Perlu Kerjaan Dari Tim Sendiri Tim Pabrikan Dari Orang Di Dalam Tim Carleto Dari Tim Manajer Sendiri Untuk Mengangkat Dan Membawa Mental Dia Sanjuara Karena Kalau Ini Nggak Lakukan Dan Dia Mulai Turun Itu Bisa Abis Sorry To say Tapi Ini Ini Adalah Critical Sekali Untuk Enea Juga Oke Now We Talk About That HRC Ini lucu Sekali Banyak Yang Terjadi Kalau Kamu Tanya Matteo Siapa Yang Paling Pantas Jadi Tim Matinya Mir Lorenzo No Savadori Itu Menurut saya Ada Yohan Zarko Kenapa bro Joamir Adalah Pembalap Masih Muda Sekali Yang Masih Punya Semangat Semangat Dan Mereka Harus Kerjain Dengan Motor Baru Saya Yakin Bahwa Onda Lakukan Sesuatu Dan Kalau Star Championship Baru Pasti Mereka Semangatnya Yang Berbeda Dengan Pembalap Yang Sangat Calm Yang Sangat Cerdas Yang Punya Pengalaman Yang Tau Dia jadi tester Untuk Riding Live Tester Untuk Ducati Karena Semua Parti Disuruh Coba Sama Dia Sama Gigi Artinya Mereka Percamanya Bahwa Dia Punya Skill Untuk Kasih Feedback Kepada Insinyur Yang Luar Biasa Jadi Kalau Menurut saya Kalau Saya Onda HRC Ambil Zarko Untuk Kerjaan Yang Kotor Supaya Dia Mendevelop Motornya Dan Tetap Tahan Mir Karena Gak ada Pilihan Lagi Juga Untuk Berharap Sesuatu Nakagami Oke Karena Dia Punya Apa Namanya Pengalaman Juga Yang Luar Biasa Dengan Motor Lebih Bagus Taka Udah Kasih Tau Sama Kita Bahwa Kalau Dia Lagi Confidence Dia Bisa Fight Di depan Dia Bisa Dapat Pole Position Dia Bukan Bad Rider Cuman Dia Udah Nggak Peduli Sama Sekali Dia Bilang Aku Tau Bahwa Bisa Lebih Kencan Daripada Ini Tapi Nggak Mau Resikonya Jatuh Aku Nggak Mau Jatuh Itu Aja Jawabnya Oke Tapi Apa Yang terjadi Kemarin Zarko Bilang Stop Di Wawancara Kemarin Saya Nggak Mau HRC Itu Ditanyakan Kenapa Gini Saya Sama Manager Udah Approach HRC Karena Kita Aku Lagi Pembalap Yang Menurut Saya Masih Oke Pembalap Yang Saya Masih Bisa Bantu HRC Untuk Maju Saya Terasa Bahwa Saya Rider Dan Pasti Aku Pengen Naik Factory Baik Dong Daripada Yang Satellite Tapi Waktu Kita Approach Dan Bicara Sama Mister Alberto Puig Tukang Windscreen Dan Orang-orang Di Atas Aku Mengerti Bahwa Aku Nggak Welcome Aku Sama Manager Saya Nggak Terasa Welcome Malah Mereka Jual Mahal Disitu Saya Ngerti Stop Aku Yang Nggak Mau Sama Lo Karena Saya Terasa Bahwa Lo Nggak Mau Saya Dan Saya Jadi Nggak Confident Saya Jadinya Nggak Pede Saya Jadinya Nggak Percaya Sama Kalian Aku Mendingan Ya Mengkonsolidasi Deal Sama Lucu Orang Yang Mau Banget Saya Orang Yang Butuh Sama Saya Orang Yang Akan Kerja Dan Kasih Darah Sendiri Untuk Aku Dan Dimana Saya Terasa Di dalam Satu Keluarga Di Welcome Daripada Saya Jadi Zarko Udah Bilang Cross I Don't Want Meskipun Jangan Salah Loh guys Zarko Juga Masih Bisa Dipaksa Karena Dia Kontrak Sama Factory Bukan Sama Lucu Tetapi Kalau Pembalap Udah Nggak Mau Kesempatan Sekarang Untuk Mereka Itu Adalah Dija Atau Dija Atau Yang Masih Bebas Dija Atau Leku Oke Karena Puic Lagi Nggak terlalu Suka Dengan Pembalap Itali Itu Bukan Onda Guys Jangan Salah Kemarin Saya Bila Puic Aku Nggak Bila Onda Kalau Di Histori Onda Pembalap Itali Banyak Rossi Rossi Dovizioso Max Biaji Kita Bicara Simon Celi Karena Dari Gresil Tahun Waktu Dia Meninggal Udah Sain Kontrak Sama Repsol Untuk Di Tim Jadinya Itu Bukan Isunya Isunya Adalah Sejak Seorang Alberto Puic Orang Spanyol Sendiri Dia Punya Isu Bahkan Dia Punya Isu Dengan Pedrosa Terakhir Kamu Tahu Nggak Dia Bilang Apa Terakhir Interview Baru Aku Sedih Bahwa Mark Pergi Aku Yakin Bahwa Mark Itu Bisa Jadi Juara Dunia Dengan Dukati Tapi Aku Mau Kalahin Dia Artinya Apa Dia Masih Di Tahun Depan Masih Ada Di HRC Saya Tapi Mau Kalahin Dia Kalau Mark Dikasih Juga Sparrow Bik Bukan Full Bik Dia Masih Bisa Di Dunia Masalahnya Onda Sparrow Aja Nggak Kasih Wow Oke Dia Statement Begitu Sparrow Aja Nggak Dikasih Sama Onda Kalau Mark Nggak Apa Namanya Dia Bilang Lagi Kalau Mark Nggak Masih Alleluia Kita Tahu Juga Orang Juga Tahu Kalau Dia Nggak Cedera Mungkin Udah Gelar 10 11 Jadi Kesempatan Itu Adalah Dija Atau Lekuora Kenapa Saya Bilang Olivera Karena Olivera Punya Kontrak Dan Aprilia Marah Sekali Dan Sebetulnya Waktu Livio Supo Aku Diwawancara Kemarin Waktu Livio Supo Masih Kerja Di Onda Sama Nakamoto Waktu Ada Casey Dan Mark Market Sesudah Casey Mereka Punya Internal Antara Constructors Mereka Punya Semacam Gentleman Agreement Dimana Nggak Boleh Ambil Pembalap Yang Udah Punya Kontrak Dari Tim Yang Berbeda Dia Udah Punya Kalau Kita Bicara Mark Itu Beda Cerita Mark Bukan Diambil Sama Grezini Mark Pergi Dari Onda Mark Sendiri Putusin Kontrak Sama Onda Mark Sama Onda Setuju Untuk Berpisah Beda Bukan Grezini Aku Lihat Wawancara Juga Dari Tardosi Kemarin Dia Bilang Eh Mark Datang Dengan Zero Money Mark Nggak Punya Apa Apapun No Money Zero Bro One Season No Money Oke Kalau Pasawat Dibayarin Kalau Makanan Dikasih Jadi Ini Ini ada Cerita lucu Kan sponsor Sponsor Grezini Semuanya dari Indonesia Bahkan ada sponsor Lagi mau masukkan Kita bikin Kalkulasi Antara pendapatan Grezini Semusim Sama Penghasilan Mark Marquez Itu Ini aku bocorin ya Pendapatan Mark Satu musim Pendapatan Dari yang lain-lain Semua Dari yang lain-lain Semua Adalah Empat kali lipat Lebih besar Daripada Asetnya Grezini Termasuk Om Carlo Kita jual Juga Jangan jual Om Carlo Seperempatnya Bayangin Seperempatnya Tardosi Dan ditanya juga Sama Tardosi Mark Ini Kalian udah Tau dong No Kita nggak tau Kita baru tau Mark mau Ke Grezini Vaktu mereka Udah Dekat banget Carlo Merlini Bilang sama saya Kayaknya dia Ke kita Baru kita tau Kita bisa ambil putusan Untuk Boleh atau tidak Tidak bisa Tardosi bilang Kenapa Karena Grezini Sama VR46 Racing Team Adalah Satellite Team Yang Beli motor Dari kita Jadi Sak harapnya dia Sebebasnya mereka Berarti mereka Sebebas mungkin Untuk pilih Pembalap Se maunya mereka Ya abis itu Yalah Apa namanya Seorang Jijidelinya Bicara sama Mark Yalah Dia senang Mark pergi Ke Grezini Untuk segala macam Apa namanya Alasan yang kita Udah Berulang-ulangan Boston saya ulang lagi Tapi Tapi aku percaya Tapi aku percaya Satu lagi yang Ditanyakan Sama Sama Tardosi Yang berbeda Yang kemarin Saya suka banget Bahwa cuman Dua pembalap Yang punya motor Sangat sama Dan mereka Akan Dan selalu Dapat The latest Apa namanya Upgrade Itu adalah Dua orang doang Adalah Peco Sama Jorge Martin Dan kemarin Saya Lihat Kalau kamu lihat Fairing Yang winglet Paling terakhir Yang baru Yang paling banyak Yang baru ini Yang pakai cuman Peco Sama Martin Boston ini Atau gak pakai bro Jadinya apa Kalau kalian Apa namanya Lihat Dari Gigi Delinya sendiri Ini orangnya Sangat adil Orangnya yang bilang Aku kasih barang Kepada lo kalian Of course La Gigi La lebih suka Kalau misalnya Peco Jadi juara dunia Tapi dia fair Dua-duanya Adalah pembalap Dua-duanya Aku kasih Botol Federal Oil Yang sama Isinya sama Terserah kalian Betul gak bro Jadi Jadi dari Tardosi Dari tim Dukati Aku sangat suka Dari sejak Bastian ini Bahwa Keadilan ini Sebetulnya terjadi Dan of course Kalau misalnya Pembalap yang lain Udah di luar Contention Untuk jadi Juara dunia Dan pembalap Dukati yang lain Seperti Bezeki Luca Marini Atau Fabio Dija Dimana dikasih Latest version Of All shot device Itu Bantu nanti Peco Untuk jadi Juara dunia Itu Masukkan Itu dari zaman Kapan juga Terjadi Kalau di kontrak Pembalap Kata Livio Supo Karena saya nonton lagi Livio Supo adalah Manager yang Luar biasa Yang menang banyak Dari Dukati Dari Dukati Dia pindah ke Honda Membawa Casey Jadi juara dunia Dengan Casey Di Dukati Jadi juara dunia Dengan Casey Di Honda Jadi juara dunia Dengan Mar Marquez Di Repsol Ini Manager yang hebat Yang top Yang terakhir Juga dapat Suzuki Udah mau pergi Dari MotoGP Tapi tetap jadi Juara Jadi ini Manager top Dia bilang bahwa Apa sebetulnya Apa namanya Kalau kita kontrak Pembalap Misalnya Kita ada Mark Sama John Mir Sekarang lagi kontrak Awal-awal season Kita bilang Dua-duanya bebas Untuk menang Kalau salah satunya Air Town Udah Diluar contention Udah gak dapat Poin Udah gak mungkin Gak punya kemungkinan Untuk jadi juara dunia Pasti harus bantu Temanya Kalau temanya lagi Fighting Fighting for the title Itu Sangat normal Jadi Jangan bilang ada Teori Konspirasi Teori Segala macam Nanti ya Kalau pembalap yang lain Bantuin Peko Untuk jadi juara Kelompok kita Atau Yohan Zarko Bantuin Martin Karena dia Tim media sendiri Itu Sangat normal Tapi kalau Dukati Adil Dengan kesibarannya Yang sama Kepada dua pembalap ini Ya syapu Ya syapu Saya rasa bahwa Untuk MotoGP Kita udah bicara Garis besarnya Udah semuanya Yang kita harus Bicarakan Kita sekarang Harus Pindah Ke hari minggunya Dimana Apapun yang terjadi Di hari minggunya Kita saksikan Warm up Pertama kali dari Moto3 Moto2 MotoGP Kenapa Biasanya Moto3 Sama Moto2 Gak pernah Warm up Dengan ini Karena Banyak waktunya Karena main race Udah terjadi Hari Sabtunya Di warm up aja Kan hujannya Gila-gilaan Martin juga Di kondisi basah Paling kencang Dia udah lagi On fire Race Moto3 Menurut saya Oke Dilakukan Karena kondisi Ekstrem Tapi masih bisa Masih di dalam Limit Masuk akal Masih masuk akal Dimana Seorang Itu beautiful kemarin lah Extraordinari Denny Soncu Di kondisi basah Begitu Dimana banyak sekalian Jatuh juga Dia terakhir Bisa menang Dan Sasaki Forever Podium Gak pernah jadi juara Tapi Sekarang Sisa cuman Empat poin Dari Dari Juan Mazia Ya tapi Saya gak ngerti Kenapa Kemarin Terakhir Sasaki Gak ambil Keputusan Meskipun Dekat sekali Untuk Overtake Dengan Denny Sonchus Denny Sonchus Nothing Tulus Dia tuh Nilainya Masih jauh Banget Dan dia gila Dan dia gila Dan dia ambil Keputusan Kalau Sasaki Jatuh Kemarin Dengan Posisi John Masih Di nomor Delapan Dia tuh Fatal Jadi Saya berada Bawa Dalam Jangan jadi Kayak Alzamora Maksudnya Jadi juara Jadi juara Tapi dengan konsistensi Kayak begini Sasaki Kemarin Angkat topi Dan juga John Kelso Kelso juga Super kemarin Orang Australia Sendiri Kelso tau tracknya Kita Kelso Lihat juga Di Jepen Sama di Jepen Saya lihat Dia masih Karena kan cedera lama Dia patah kaki Baru balik Dan kondisinya Belum 100% Tapi Masih bisa naik Podium Di track sendiri Dalam kondisi Sangat extreme Olgado juga Jatuh Di Warm up Tapi bisa Kembali lagi Dan fight Dan dapat poin Jadi sekarang ini Championship sangat terbuka Masih Antara Masih Apa namanya Masih ada Sasaki Ya Sasaki Ada Alonso 34 poin Tapi masih Masih ada Oncus Meskipun sedikit Jauh Dan Olgado Ini Oh sorry Masih ada Olgado Sama Alonso 34 poin Masih-masih Di dalam Di dalam championship Kita akan tunggu Untuk race depan Yang Bentar lagi Weekend ini Di Buriram Race moto tuh Gila Airnya banyak sekali Dan anginya Udah kencang banget Udah makin kencang Dan bahaya Mereka mulai race Mulai race dengan Side lap Baru keluar Side lap itu Sama more lap Beda Side lap Kasih tau apa Side lap itu Ketika keluar dari pit Menuju ke grid Itu sighting lap Dan tunggu 5 menit Sebelum start kan Sebelum start Untuk warm up Dan warm up itu Cuman lap sebelum Untuk Habis itu mereka Lampu merah Start Di side lap Baru keluar dari pit Sebetulnya Pedro Acosta jatuh Motornya rada rusak Gak bisa langsung nyala Mereka coba Didorong-dorong Sama Marshall Tapi gak nyala Naikin Truck Dibawa ke pit Mereka cepat sekali Dia bisa keluar Di warm up lap Paling terakhir Dan dia harus Start dari paling terakhir Itu sekarang Itu adalah Ya lah Kondisinya Sangat-sangat Basah Tapi Kalau di side lap Baru keluar Banyak juga dingin Karena suasana Jangan Jangan dorong Tunggu Ingat Peristiwa 2010 Estoril Portugal Mas Bihaji ya 2010 2010 siapa Moto3 GP125 Aku lupa Mark Mau mark-mark Siap betul Jatuh di sighting Betul Motor hancur Masuk pit Start terakhir Tapi menang Tapi menang Tapi Pedro Acosta juga pernah Di Moto3 ya Dia juga pernah Oke lah Kemarin Dia itu start dari belakang Tapi Apa namanya Sesuatu yang Incredible terjadi Kondisinya Hujannya gede Bahaya sekali Aqua planning banyak Anginnya kencang banget Dan Arbolino Lakukan sesuatu Bro Kita harus semuanya Siapo Karena dia menang Dalam Sembilan lap Dia dapat 15 detik Di depan Kanet 15 detik Di dalam Sembilan lap Sekencang apa sih itu Setan itu Bawa motor kemarin Dan mereka Ambil keputusan Kalau sudah Sembilan lap Untuk Stop Risenya Karena Abis Celestino Vietti Jatuh Aku gak tau Kalau kalian lihat Jatuhnya Celestino Vietti Tapi nerri banget Dia tuh Di lorusnya Lorusnya tuh Sangat bahaya Karena naik turun Ada angin Tapi ada Dia kayak di dalam Lorong ya Karena ada Pit Sama Tribun Jadi kan anginnya Gak kena Waktu terakhir Sebelum masukin Turn 1 Itu terbuka Ada Ocean Disitu dapat angin Kencang sekali Dan dia Membuang Celestino Vietti Jatuhnya kayak Baktu Olivera Di Australia Zaman dulu Gak Waktu juga jatuh Sama presis Nerri banget Disitu mereka langsung Keluar Red flag Karena juga bro Banyak sekali Sebelumnya Yang jatuh Dimana Pedro Acosta Star Dari posisi Paling terakhir Dia lakukan race Juga Luar biasa Selasai Di posisi 9 Karena dia Kencang Dan karena juga Banyak sekali Yang jatuh Jadi dia Faktor untung Dua kali kemarin Dia dapat Karena banyak yang jatuh Dia oke gak jatuh Selasai 9 Poin juga setengah Terus poinnya mereka Dapatnya cuma setengah Karena belum 50% Dari Balapan Dari balapan Jadinya Dia dua kali Soalnya kalau gak dia Gapnya sama Arbolino Bisa 46 nilai Sekarang jadi 56 Jadi Yang lucunya Waktu diwawancara Arbolino Itu sayang sekali Kamu gak bisa Habis race ini Kalau gak Gapnya bisa Dimakan banyak poin Ke Pedro Acosta Sekarang kamu cuma dapat Separuh nilai Daripada Seharusnya Dia bilang Seharusnya Dengan kondisi ini Separa ini Mereka kasih kita Double point Bukan Separa nya Itu lucu sekali sih Tapi kita Shapo Arbolino itu Cetak lap Yang paling kencang Di 145 Yang kedua Paling kencang adalah Pedro Acosta Di 148 Dia dapat 2,5 sekon Hampir 3 sekon Dari Arbolino Jadi Kalau kondisi basah Kita tahu Sekarang Bahwa Arbolino itu Bagus banget Meskipun banyak Yang dipakai Dalnop itu Untuk basah itu Jelek banget Bro dan tua banget Dan keras banget Pokoknya Keputusan dari race direction Di Lab Sembilan Untuk berhenti race Keputusan dari race direction Supaya Langsung Keputusannya Capat sekali Itu bagus Biasanya Amerika lama Banget mikirnya Ambil keputusan Ambil keputusan Supaya dari penggalaman Moto2 Sprint race Di cancel Itu menurut saya Cerda sekali Keputusan untuk pindah race Di hari sebelumnya Main race Cerda sekali Jadi Berharap Bahwa dari sekarang Ke depan Race direction Jadi sempurna Selalu Dengan Sebentar lagi Kita weekend ini Sudah ada Buriram Track yang sangat Sangat-sangat berbeda Daripada Filipayan Karena dia Rada stop and go Dan dimana Dimana Saya Aspetasi saya Adalah Balap yang Leading The championship Ini Yang Pasti Fighting Di depan Untuk Weekend Di depan Karena Pasti Binder Tahun lalu Yang menang Jack Miller No Sorry Miguel Oliveira Yang kedua Jack Miller Dan yang ketiga Peco Bagnaya Jadi KTM Sangat strong Aspetasi saya Adalah Super Martin Yang Hakan Usaha Cancras Untuk Salah Di depan Peco Bezek Hakan Usaha Dija Berara Perform Dan Bastian ini Mungkin balik Untuk tahu itu Kita harus tunggu Weekend ini Dan juga Siap-siap Pengumuman Pembalap HRC itu Akan diumumkan Kalau tidak Di Thailand Karena disitu Kandangnya Honda Atau di Malaysia Ya mungkin Kandangnya motor juga bisa Lanjut Udah Bye